Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Attack on Titan Final Season Episode 78. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul Episode 78 ini adalah Anito Ototo atau Two Brothers, yang artinya dua bersaudara. Scene dibuka yang memperlihatkan lanjutan dari Seke yang jatuh setelah terkena tembakan anti-titan dari Kor Titan plus penembak Jitu yaitu Magat. Eren yang melihatnya pun masih berusaha menuju ke lokasi Seke, namun dia ditahan oleh Porco dengan gigitan jauh titannya, sampai membuat kaki Eren putus. Nah, disini adegan brutal terjadi, dimana Eren lagi-lagi menyiksa jauh titan dengan cara menumbuk-numbuk dirinya, bahkan sampai membuat wajahnya hancur. Udah kayak ulekan aja ya, si Eren perlakuin Porco gitu. Mengingatkan kami pada flashback perang di Liberio, dimana jauh titan Porco juga pernah disiksa dengan sadis oleh Eren. Oke lanjut, ketika Eren ingin mengakhiri nyawa Porco, tiba-tiba saja tembakan dari Kor Titan lagi-lagi mengenai Eren. Yang membuat pergerakan Eren terhenti. Dan ketika Kor Titan ingin menembak lagi, datanglah bantuan yaitu para Yegeris yang dipimpin oleh Flodge. Dan itu membuat cukup banyak waktu agar Eren tidak terganggu. Dan menurut Armin juga bahwa Kor Titan adalah prioritas utama mereka. Sementara itu, pertempuran Armin dan kawan-kawan semakin memanas dengan tentara Marley. Dan di sana mereka melihat pasukan militer yang dipimpin oleh Pixis untuk melawan Marley dari belakang. Yang dimana mereka rata-rata adalah pasukan Garnison dan juga polisi militer. Sedangkan di lain tempat, Yelena malah duduk dan bertapa. Mungkin sedang memikirkan rencana ke depannya. Lalu, Seke yang tidur pun akhirnya bangun dan menyadari dirinya telah jatuh. Dan melihat teren yang masih tertahan oleh Renner. Dan menindinya dari atas agar tak bisa kabur. Renner yang melihat Porco tampaknya berusaha untuk membangunkannya dengan menyentuh Porco. Namun setelah ia melakukan sentuhan, suatu hal menarik terjadi. Ya, tiba-tiba saja sengatan listrik muncul dan adanya ingatan Marcel Galliar, kakak dari Porco. Yang saat itu ada di episode 62. Dimana Marcel berkata pada Renner bahwa ia telah memanipulasi data kepada pihak militer. Dan memilih Renner sebagai pejuang untuk menyelamatkan adiknya. Agar tidak menjadi titan dan agar berumur panjang. Porco yang melihat ingatan ini pun sepertinya kena mental. Dan sadar bahwa kakaknya sangat baik hati. Sampai-sampai adiknya sendiri tak ingin menjadi titan dan menjalani hidup pendek. Karena faktanya sekarang Porco sendiri sudah menjadi titan dan tak bisa menjalani keinginan kakaknya. Dan dengan keadaan ini, Seke pun berniat untuk berteriak agar para manusia yang telah meminum cairan tulang belakangnya semuanya bisa menjadi titan. Dan membantu Eren dari halangan Renner. Tapi anehnya Eren bilang tunggu. Dan kemudian datanglah Colt dan Falco yang berkata sama. Dan meminta Seke untuk tidak berteriak. Ia sangat sayang kepada adiknya yaitu Falco. Dan hanya meminta jangan berteriak selama Falco berada di dalam jangkauan teriakan Seke. Gabi yang ada di sana bersama kuda pun berusaha untuk mengajak Falco untuk menjauh dari sana. Namun dari ekspresi Seke, sepertinya ia sangat berat hati dan menyadari kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Itu sangat besar. Ini mungkin efek di mana Seke sangat sayang kepada adiknya yaitu Eren. Dan di sana kebetulan ada Porco dan Marcel yang juga merupakan adik kakak. Ya, sesuai judul episode ini, adik kakak sebenarnya berpusat pada Eren Seke, Colt Falco dan Marcel Porco. Lanjut, akhirnya Seke pun berteriak. Inilah salah satu momen epik Seke di mana suaranya menggetarkan seluruh daratan Sigan Sina. Dan di sana walaupun sudah tahu Colt tetap bersama adiknya untuk terakhir kalinya. Karena ia sadar walaupun ia berhasil lari. Apa gunanya jika adiknya tetap mati dengan berubah menjadi titan? Inilah kasih sayang Colt sampai akhir ayatnya. Dengan efek sedih, semuanya berjalan lambat dan memperlihatkan beberapa orang yang akan berubah menjadi titan. Mulai dari Falco, Komandan Nile, beberapa prajurit Paradis, dan bahkan Komandan Pixis yang sadar bahwa hidupnya sudah tak lama lagi. Dan menyadari Sake yang ia minum adalah terakhir kalinya. Dan boom, pecah sumpah banget di sini. Di mana Sigan Sina hanya diliputi cahaya perubahan titan dan kembalilah kita ke masa lalu. Ia mengingatkan kita pada insiden penyerangan Tembok Rose di mana titan ada di mana-mana. Dan memakan para manusia yang ada di sana. Dan titan dengan leher panjang ini dengan mulut selebar gaban merupakan titan Falco. Sake pun memerintahkan Falco untuk menyerang Renner agar Eren bisa bebas. Tapi Renner dengan plot armornya bisa menahan dua titan tersebut. Udah kayak anak-anak aja ya, nahan dua bocil untuk beli mainan. Melihat ini, Eren malah freestyle dan menjauhi Renner. Namun Renner pantang menyerah dan masih bisa menarik kaki Eren. Tapi di sana juga, Renner terdesak karena Falco berusaha memakan tengkuknya. Di sisi lain, Kor Titan bersama Magat berhasil melepaskan tembakan kepada Seke. Dan para Yegiris di sana pada mati semua kecuali Flodge. Memang noob sih sebenarnya mereka. Soalnya yang sudah ada pengalaman, orangnya ya cuma Flodge doang saat season 3 dulu. Untunglah datang pro player yaitu Armin yang meledakan Kor Titan. Dan aksi keren Mikasa yang mendebas para Marleyan. Dengan keadaan ini, Pig, Magat, dan Renner merasa sudah tenang karena berhasil menyelesaikan misi mereka. Yaitu telah berhasil membunuh Seke Yeager agar Eren tak bisa mengaktifkan ramblingnya lagi. Dan itu membuat Renner akhirnya bisa bernafas lega dan ingin bebas dari penderitaan. Dan memilih Falco sebagai pewaris Armor Titan sekaligus menyelamatkan nyawa Falco menjadi manusia kembali. Tapi tiba-tiba Falco terhenti. Dan ternyata disana berdiri Porco wujud manusia yang keluar dari tubuh Titannya. Dan menyatakan bahwa kehabisan tenaga untuk pulih kembali. Ya, ternyata Porco sudah putus asa dan berusaha menyelamatkan kehidupan Falco dengan mengorbankan dirinya. Dan karena ingatan kakaknya, ia juga sadar bahwa itu telah membebani Renner yang terpilih sebagai pejuang. Dan untuk itulah, keputusan Porco ini adalah penebusan kakaknya terhadap Renner. Dan sampai akhir hayatnya, Porco tahu bahwa dirinya memang selalu di atas dari Renner. Dan, hap, Porco pun dimakan oleh Falco. Dan itu membuat Renner marah dan melampiaskannya kepada Eren. Tapi itu juga membuat Eren berhasil menahan tangan Renner dengan pengkristalan dirinya. Dan Eren pun keluar dari wujud Titannya dan berlari menuju ke lokasi Seke. Yang ternyata, Eren sadar bahwa Seke masih hidup. Ya, ternyata Seke melakukan manipulasi tubuh Titan mati. Seperti yang dilakukan pik di episode sebelumnya, yaitu pura-pura mati. Renner pun berusaha menahan Eren. Namun, Eren mendapatkan bantuan dari Connie dan Jean dengan tombak petirnya. Dan dengan momen mendegangkan ini, sedikit lagi terwujud. Sebuah insiden tak terduga terjadi. Gabi dengan senjata laras panjangnya berhasil menembak Eren dan membuat kepala Eren berputar dan putus dari tubuhnya. Momen ini sangat membuat kita semua terkejut. Apakah Eren mati? Dan sebelum menjawab pertanyaan itu, kita diperlihatkan flashback di mana Eren dan Seke bertemu di benua Marley. Tepatnya di kota Liberio. Dari arah pembicaraannya, ini adalah lanjutan dari flashback pada episode 74. Di mana Seke menceritakan rencananya pada Eren. Namun, Eren membalas dengan bercerita bahwa 4 tahun yang lalu, ia melihat tingkatan ayahnya yang telah membunuh keluarga kerajaan dan mendapatkan founding Titan. Bahkan menyatakan tindakan ayahnya itu salah. Dan ia berjanji akan mengakhiri dominasi Titan ini yang sudah berlangsung selama 2000 tahun. Dan inilah lanjutannya. Setelah Seke menangis dan melemparkan bola bisbol sebagai tanda setuju rencana Seke, disinilah diperlihatkan Eren tak menangkap bola tersebut. Dengan alasan tubuhnya yang menjadi kaku. Ini juga membuat Seke heran dan sedikit curiga bahwa ada yang aneh dengan Eren. Ya, intinya permainan psikologis lah. Antara dua kakak-kakak ini yang lumayan cerdas. Flashback pun berakhir dan kembali ke Shiganshina. Di mana rasanya semuanya waktu seakan terhenti. Mulai dari burung, orang yang dimakan Titan, Mika, Sada, Narmin yang melawan Kart Titan, Pertarungan Jin dan Connie melawan Reynar, Gabi yang terhempas setelah menembak Eren, Dan tubuh Eren yang mengerikan tanpa kepala. Dan disanalah kepalanya jatuh dan menyentuh tangan Seke. Dan terjadilah momen super keren. Di mana dari mata hijau Eren melihat semua memori kenangannya dalam satu waktu. Yang tak bisa kami jelaskan satu-satu. Kalau mau versi cepat, bisa lihat pada manganya saja. Jika sudah, mari kita lanjut. Akhirnya Eren berada di dalam dunia part atau yang disebut jalan. Di sana Seke yang diikat rantai menjelaskan bahwa Pewaris founding Titan pernah datang ke sini Jika ingin menggunakan kekotaan founding. Ia juga menjelaskan bahwa Seke sudah lelah menunggu. Bertahun-tahun agar Eren sadar dan pulih. Karena bertahun-tahun lalu, Gabi menembaknya dan memutuskan kepalanya. Dan sebelum Eren benar-benar mati, Saat itulah ia masih sempat bersentuhan dengan Seke dan membuatnya selamat. Ya bertahun-tahun di dunia ini sebenarnya terjadi dalam sekejap. Itu artinya hanya beberapa detik saja di dunia nyata. Itulah kenapa waktu seakan terhenti. Dan Eren bisa selamat karena Seke yang membentuk ulang tubuhnya sama seperti Seke sebelumnya. Dan disanalah mereka kedatangan tamu yaitu seorang gadis yang sudah kita lihat sebelumnya. Dan dia adalah Ymir, sang pendiri titan alias titan pertama. Lanjut, Seke pun menjelaskan bahwa rantai yang ada di tubuhnya ini adalah bentuk ketidakbebasannya. Karena sumpanti perang yang diciptakan oleh Raja Tembok. Dan meminta Eren untuk memberi perintah kepada Ymir agar mewujudkan impiannya. Ya, mimpinya bersama Tom Suffer dulu yaitu agar semua rasel dia tak bisa memiliki keturunan selamanya. Namun ternyata terjadi plot twist di mana Eren tak pernah setuju dengan rencana Seke dan berkata itu adalah hal konyol. Ya, Eren marah dan pergi meninggalkan Seke. Dan Seke pun menangis seperti rasanya ditolak cinta oleh seseorang. Dan berkata bahwa selama rasel dia masih ada, neraka ini tak akan pernah berakhir. Dan meminta Eren untuk menjawab alasannya menolak rencananya. Dan Eren pun menjawab bahwa karena aku telah terlahir ke dunia ini. Ya, salah satu lain Eren yang cukup keren yang dimana ini adalah kutipan ibunya saat Eren masih bayi. Dan Eren pun meminta pendiri Ymir untuk meminjamkan kekuatannya dalam rencana ramblingnya. Namun apadah ya, Eren yang sekeren itu pun dikacangin dan dilewati begitu saja. Ya, ternyata terjadi plot twist lagi di mana Seke yang sebelumnya menangis menjadi teriak-teriak dan berkata. Apakah Eren begitu karena pengaruh ayahnya atau lebih tepat ayah kita? Seke sudah menyadari ada yang aneh dengan Eren sejak dulu. Dan menjelaskan kepada Eren sambil berdiri dengan rantai yang ada di tubuhnya lepas. Dan dia berkata bahwa ia tak terikat sumpanti perang sama sekali. Dan ia juga datang ke dunia part bukan terpengaruh oleh ideologi raja pertama. Itulah kenapa ia mempunyai kehendak bebas dan bisa memerintahkan Ymir apapun. Jadi sebenarnya ia tak dibohong pada Eren dan cuma ngetes Eren doang. Dengan kemampuannya Seke pun dapat menciptakan rantai yang menahan Eren. Dan disinilah Seke berusaha untuk menasehati adiknya tersebut. Bahwa Eren butuh penyelamat juga. Seperti dirinya yang pernah diselamatkan oleh ayah lainnya. Dan Seke pun dengan niat baiknya ia akan menyembuhkan Eren dengan kekuatan titan pendiri alias founding titan. Dan menyelamatkan dunia dengan cara melakukan kontak fisik dengan beradu kepala. Dan bersambung. Oke mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.